Intro Direktur utama Garuda Indonesia TBK Irvan Setia Putra mengaku pihaknya hanya mengambil presentase keuntungan sebesar 2,5% Usai usulan biaya penerbangan haji 2023 dipangkas menjadi Rp32.743.992 Adapun pemangkasan ini merupakan kesepakatan antara perusahaan pelat merah tersebut bersama Kementerian Agama atau Kemena Semula usulan biaya penerbangan haji mencapai Rp33.4 juta Penurunan usulan biaya penerbangan haji sudah dinegosiasi hingga 3 kali Irvan mengungkapkan perusahaan pelat merah itu sudah mempertimbangkan dan mengambil resiko dari penurunan biaya itu Mengutip Kompas.com setidaknya Irvan mengatakan ada 3 hal utama yang menjadi pertimbangan Komponen pertama adalah harga aftur yang ditetapkan 93 sen per liter Lebih rendah dari harga aftur saat ini di kisaran 97 sen per liter Komponen kedua adalah kurs dolar AS yang dipatok Rp15.150 per dolar AS Sesuai dengan kesepakatan Kemenak dan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Ketiga soal harga sewa pesawat Irvan menuturkan menggunakan harga sewa pesawat tahun 2018 dengan asumsi kondisi normal Namun harga sewa ini belum dinegosiasikan sama sekali Ia pun mengaku kaget karena mendapat kabar bahwa harga sewa pesawat naik 30% Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos Terima kasih telah menonton!